Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi persip update edisi Jumat 7 April 2023 yang pertempatan dengan juga 16 ramadhan 14 hari jiria gimana puasanya masih semangat kan semangat lonceng ya tentunya juga kita hadir menemani kamu dengan tiga informasi terupdate tentang Persib Bandung bersama saya Risa Ramadhan dan saya Gira Nyadugraha dan berikut tiga informasi terkini terupdate untuk Persib update episode kali ini cek this out informasi pertama dari Persib Bandung ada apa nih Diswan nah ini untuk pertandingan nanti Persib Bandung melawan Persib Tenggerang eh kapan tuh nah ini akan diadakan pada tanggal 9 April 9 April hari minggu berarti minggu ya lusa lusa di stadion Indomain Arena Tenggerang ya pukul 20.30 nah tentunya ini ada kabar yang agak sedih juga nih kenapa tuh ternyata ini ada beberapa pemain Persib Bandung yang memang digadang tidak akan dikesertakan oleh Bismillah di pertandingan melawan Persib Tenggerang nanti siapa aja tuh coba aja nah ini untuk untuk pemainnya tersebut ini ada Bekam Putra Nugraha dan juga Satrio Azhar yang ternyata ini ini memang harus absen terlebih dahulu karena akan ada pemusatan latihan timnas U23 kayak gitu si games ya betul si games 23 nah ternyata bukan hanya mereka berdua aja nih Kak ya ternyata ini juga ada Kakang Rodianto yang ternyata memang harus absen ya di pertandingan nanti dikarenakan adanya akumulasi kartu kuning Oh iya ini juga masih relate dengan kemarin Persib terkena denda ya betul betul sekali terlalu banyak akumulasi kartu kuning ini salah satunya tadi ya betul Kak Rodianto ini juga masih berkaitan juga tentang Kak Rodianto pasti juga Prabowo Botoh penasaran ini seperti apa nih dan siapa juga pengganti dari kakak Rodianto ternyata ini rumornya dan juga usut punya usut ini fresh butuhan lah ya yang diduga atau masih diduga ini akan menggantikan Kak Rodianto di pertandingan nanti melawan Persib Tenggerang karena ini juga ada alasannya juga nih dari Bismillah katanya untuk fresh butuhan tersebut ini dinilai cukup baik dan juga sangat bisa diandalkan pada saat nanti pertandingan melawan Persib Tenggerang tapi memang harus digarisbawahi ini juga kan masih peraduga ya masih masih belum fix nah jadi makanya ini untuk para tribuners juga dan juga para pobotoh terus update juga ya tentang informasi Persib Bandung tentunya juga di website kita ada di tribunjabat.id terus juga ada tribunperiangan.com serta tribuncerbon.com jadi update aja di sana untuk perkembangan pemain yang nanti akan dibawa oleh Bismillah di pertandingan Persib Tenggerang nanti tapi by the way juga kemarin fresh butuhan juga sempat bagus tuh mainnya tuh kemarin dia menggolkan ya di Persib Solo itu dengan tendangan kerasnya ya kan ya mungkin salah satu apa namanya menjadi tadi Praduga ya hahaha masih mudah-mudahan ya Praduga juga mudah-mudahan yang terbaik juga dan bisa menggantikan Kakak Rudianto di pertandingan tim melawan Persib Tenggerang semangat ya udah tribuners ini juga masih ada berkaitan tentang rumor yang merendar tentang katanya ada bursa transfer dari Persib Bandung betul ya Nah riswa menjelang akhir Liga musim Liga 1 musim 2023 ini dan juga akan masuknya musim baru nih ada rumor transfer pemain baru nah ini diungkapkan oleh dari akunnya at transfermarket.co.ig di Instagram bahwa bakal ada pemain baru yang katanya ini pemainnya tuh bukan katanya lagi sih ya udah fakta ex pemain dari Napoli tau gak Napoli dari mana? ayo mana mana mana? Jerman Prancis Dari Itali nah ini anak pemainnya adalah Nicola Maximovic nah ini dirumorkan bakal bergabung ke Persib Bandung nah ini bakal ditunggu juga sama para Boboto gimana untuk kelanjutannya tapi ini juga ternyata enggak hanya dikejar oleh Persib Bandung maksudnya bukan nomor Persib Bandung tapi juga dia ternyata rumornya juga ditawari oleh Persib Jakarta waduh wah best ini saingan nih saling saling mengejar nih ya gitu nah ini kita belum tahu tapi gimana akhir keputusannya apakah ini pemain ex Napoli ini yaitu Nicola Maximovic ini bakal pindah ke Persib Bandung gitu amin ya mudah-mudahan juga ya gitu karena kan memang bentar lagi akan berakhirnya musim Liga 1 2022-2022 2023 maksudnya jadi makanya kita doakan juga mudah-mudahan bursa transfer yang digadang-gadang ini ada beberapa pemain yang akan masuk Persib Bandung ya pasti yang terbaik lah pemain luar sih pemain luar ini kayaknya banyak banget pemain luar yang mungkin bakal menjadi apa ya pemain-pemain baru di Persib Bandung kita tunggu aja mudah-mudahan sih pemain-pemain ini juga bisa membawa Persib Bandung menuju kemenangan nanti ya di musim selanjutnya gitu ya oke sekali lagi kita doakan mudah-mudahan nanti bursa transfernya lancar dan intinya kita doakan yang terbaik nanti untuk perlantingan selanjutnya nah ini kita harus fokus dulu nih randar apa harus kita ambil nih ya semangat Persib Bandung ya kita masuk kemasi terakhir lagi di Persib update episode kali ini ada pariswan nah ini tentunya bagi para bebotoh yang kangen banget dengan salah satu pemain Persib yang satu ini yaitu Zal Nando ya kemarin sempat main di kantor kita bukan betul ah sudah berjabari ya sudah berjabari ya bener-bener 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 ternyata memang kemarin masih dalam pusat pemulihan ya Dekapri ya betul nah ternyata kemarin ini pada saat Persib Bandung latihan ya ternyata ini Zal Nando sudah hadir Wow welcome back Zal Nando nah tentunya juga ini untuk dilatihannya tersebut tampaknya juga ini perkembangan pemulihan atau recovery dari Zal Nando ini sudah mulai membaik ya Kak ya tapi ternyata untuk pertandingan kemarin eh maaf latihan kemarin ini untuk Zal Nando masih tidak dikesertakan dengan teman-teman lainnya terpisah maksudnya gitu ya oke ternyata ini didampingi oleh fisioterapis dari tim Persib Bandung yaitu Benediktu Adiprianto kayak gitu jadi memang ada kabar baik juga yang tentunya juga Zal Nando sudah mulai kembali pulih dan kita juga akan mudah-mudahan ya nanti di pertandingan ada dua lagi nih ada Pesita Tenggerang sama Pesikabu mungkin salah satunya Zal Nando bisa main nah ada bisa mungkin bisa asis bisa juga menyumbang gol kita belum tahu ya tapi senang banget kalau misalnya Zal Nando sudah hadir kembali di latihan Persi meskipun terpisah karena mungkin lagi recovery juga ya pelatihan khusus jadi yuk didampingi sama fisioterapi dari Persibandu betul sekali jadi kita sekali lagi doang mudah-mudahan Zal Nando setiap harinya pemulihannya bisa berjalan dengan lancar ya betul dan juga ini disisa dua laga atau mungkin masih Tenggerang tidak mungkin ya karena kan bentar lagi nih mungkin pasti kabur mungkin bisa aja tapi mungkin dimenit akhir mungkin ya kita nggak tahu ya mudah-mudahan Wispina memberikan kesempatan buat Zal Nando atau bisa ikut bertanding nanti ya melalui Persi Tenggerang ya gitu tuh semangat Zal Nando itu dia tadi tiga informasi terupdate tentang Persibandu untuk hari ini Nah buat kalian yang pengen tahu lebih banyak lagi tetap Persibandu informasi terupdate-nya bisa langsung cek aja di tribuncabat.id tribuncabat.com dan juga tribuncabat.com jangan lupa juga untuk like comment dan juga subscribe YouTube channel kami di tribuncabat.com Yes bener banget kalau gitu saya Gina Nyongerah dan saya Disa Ramadan pamit undur diri di Persib update untuk hari ini Terima kasih banyak sudah menonton Timur juga Boboto sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Persibandu 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 Sampai jumpa lagi